Hai guys, bertemu lagi sama aku Rizka Dila. Aku mau bawain hasil pertandingan tadi malam dari Liga Inggris. Simas lengkapnya di catat gol harian berikut ini. Yang pertama adalah Luton Town vs Manchester City yang berhasil dibenarkan oleh Manchester City dengan skor 2-1. Gol dari Luton dicetak oleh Elia Adebayo di menit ke-47 pertandingan, sementara untuk Manchester City ada Bernardo Silva di menit ke-62 dan juga Jack Grealish di menit ke-65. Di sepanjang pertandingan, Manchester City berhasil menguasai bola sebesar 66% sementara Luton 34%. Kalau untuk kembangkan ke arah Gawang, Manchester City berhasil melesakkan 6 sementara Luton hanya 2. Selanjutnya, hasil pertandingan selanjutnya ada Fullham yang berhasil membantai West Ham United dengan skor 5-0. Gol-golnya dicetak oleh Raul Gimenez di menit ke-22, Lillian di menit ke-31, Tosin di menit ke-40, Harry Wilson di menit ke-60, dan juga Carlos Vinicius di menit ke-88. Di sepanjang pertandingan, Fullham berhasil menguasai bola sebesar 64% berbanding terbalik dengan West Ham yang hanya 36%. Sementara untuk tembakan ke arah Gawang, Fullham berhasil menguasai 8, sementara West Ham hanya 5. Selanjutnya ada Everton versus Chelsea yang berhasil membantai Everton dengan skor 2-0, dan gol-golnya dicetak oleh Abdul Waiya Daukore di menit ke-54, dan Lewis Dobin di menit ke-92 pertandingan. Di pertandingan kali ini, Everton hanya mampu menguasai 27% penguasaan bola, sementara Chelsea 73%. Dan untuk tembakan ke arah Gawang, Chelsea melesakkan 4, sementara Everton melesakkan 5. Selanjutnya ada Tottenham Hotspur yang berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 4-1. Gol-gol dari Tottenham dicetak oleh Destiny Udogi di menit ke-26, Braves dari Ricard Lissol di menit ke-38 dan 60, serta Son Hangmin yang berhasil mencetak penalti di menit ke-85. Sementara untuk Newcastle United hanya berhasil melesakkan 1 gol lewat Jolintan di menit ke-91. Di sepanjang pertandingan ini, Tottenham Hotspur berhasil menguasai bola sebesar 57%, sementara Newcastle United hanya 43%. Dan untuk tembakan ke arah Gawang, Tottenham Hotspur berhasil melesakkan 12, sementara Newcastle United hanya 3 shot on target. Di mencak lasingan sementara ada Liverpool yang berhasil menuduki peringkat 1 dengan 37 poin, kemudian peringkat 2 Arsenal dengan 36 poin, Aston Villa dengan 35 poin, dan Manchester City dengan 33 poin. Sementara untuk top score Premier League masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan 14 gol, kemudian disusun oleh Mohamed Salah dengan 11 gol, dan juga South Hammin 10 gol. Sementara untuk top asis ada Kiran Trippier, Mohamed Salah, dan Pedro Neto yang sama-sama berhasil melesakkan 7 asis. Terima kasih telah menonton!